Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktifitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini, hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Kupahami Yang Kupercaya. Dan pembacaan ayat emas Alkitab Renungan Kita hari ini, terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mari kita mulai renungan kita. Gonjang ganjing politik mulai terasa, katanya sih, tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Rasanya benar juga sih, rakyat disuguhi berbagai manuver politik. Pagi ini A berkawan dengan B dan berseberangan dengan C namun siang kedapatan B sedang makan bersama dengan C, dengan dalih persahabatan. Rasanya menjadi sulit untuk mengajarkan tentang komitmen, apalagi jika harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghadapi fakta di lapangan yang memilukan, akhirnya banyak yang melenggang pergi. Beberapa bertahan dengan idealisme, beberapa yang lain mulai goyah, namun lebih banyak yang cair, mengikuti arus yang menghanyutkan ke arah sungai mengalir dan bermuara. Para murid meloyor pergi, mereka kecewa kepada Yesus. Ekspektasi untuk terus mendapatkan mujizat harus kandas ketika teguran Yesus keras menamparkan. Apalagi ajaran Yesus mulai sulit dimengerti, atau mengarah pada tindakan brutal dan barbar. Apa bedanya Yesus dengan para pengajar lain? Bahkan pengajar lain pengajarannya lebih mudah diterima dan diipahami. Tips sederhana, paham yang masuk akal, beberapa kata bijak, rasanya lebih mudah dimengerti. Bayangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan orang saat Yesus berucap, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah ini ujaran anarki tentang pembunuhan? Tidak bisa dihindari bahwa pemahaman harafiah masih dominan dalam benak orang banyak, Bahkan hingga hari ini, masih saja ada orang-orang yang tidak paham dengan beberapa pengajaran Yesus. Di mana letak persoalannya, Yesus yang salah mengajar, atau orang-orang yang salah memahami, Pada posisi ini, seseorang sedang diuji, apakah ia benar-benar paham dengan iman yang dimiliki. Membaca Alkitab secara utuh, dari kejadian hingga wahyu, menjadi trik jitu dalam memahami ajaran Yesus. Bagi mereka yang telah terbiasa membaca Alkitab secara utuh, secara otomatis akan terhindar dari salah memahami ajaran Yesus. Tidak mungkin Yesus mengajarkan tentang kehidupan anarki yang barbar. Membaca konteksnya secara utuh, kita akan paham dan mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus sedang berbincang tentang persekutuan yang akrab, dekat dan intim antara dirinya dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Kedekatan relasi tersebut termerahforakan dalam ungkapan, makan dagingku dan minum darahku. Ungkapan ini didasarkan pada fakta bahwa makanan dan minuman yang dimakan akan menyatu dengan tubuh, tanpa bisa dipisahkan. Itu sebabnya ia mengemukakan hasilnya yaitu, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebuah relasi iman yang hanya terjadi dalam Yesus Kristus. Ada begitu banyak pengajar yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, namun dipastikan tidak satupun yang berani mengikatkan diri kepada yang diajar, bahkan memberikan jaminan relasi yang berkelanjutan dalam kehidupan. Pada umumnya, pengajaran hanya berhenti pada rana intelektual semata dan penerima pengajaran bebas memilih untuk mengaplikasikannya atau tidak. Tidak demikian dengan Yesus, ia justru menjaminkan dirinya sebagai pusat ajaran dan praktek dari pengajaran yang ia berikan. Ajaib bukan? Pahami dengan benar, bahwa iman yang kita miliki dalam Yesus adalah iman yang lahir dalam pengalaman, persekutuan dengan dia akan menjadi ikatan kokoh yang memberikan jaminan tentang karya penyelamatan Allah. Tidak main-main, bahwa pada titik tertentu ajaran Yesus terlihat kasar, keras dan kasar, itu karena kita sedang salah paham, pengajaran Yesus yang keras akan menjadi batu uji tentang iman yang kita miliki. Fokus pada pengajaran yang benar dalam standar sang kebenaran, miliki pengetahuan yang cukup tentang iman yang kita miliki agar layak menjadi seorang murid. Atau, jangan-jangan mulai menjauh sebab pengajaran Yesus terlalu sukar, roh kudus akan menolong. Kehidupan rohani berasal dari roh kudus, Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, manusia sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nas hari ini terlihat bahwa Yesus menegaskan bahwa kehidupan rohani berasal dari roh kudus. Ia menyatakan bahwa daging, atau aspek fisik manusia, tidak memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan yang abadi. Yesus ingin menyampaikan kepada para pengikutnya bahwa hubungan spiritual dengannya adalah yang paling penting. Perkataan-perkataan yang Yesus ucapkan di sini bukanlah sekedar kata-kata biasa, namun memiliki kekuatan rohani yang mampu memberikan kehidupan yang sejati. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan bahwa penting bagi manusia untuk membuka hati mereka terhadap pengaruh roh kudus dan menerima ajarannya sebagai sumber kehidupan yang sejati. Apa yang ingin direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengajarkan beberapa hal yang penting untuk direnungkan. Pertama, kekuatan roh kudus. Roh kudus memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan yang sejati. Ini menekankan bahwa hubungan spiritual dengan Tuhan adalah yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Kedua, pembatasan daging. Meskipun manusia adalah makhluk fisik, kehidupan yang sejati tidak dapat diberikan oleh aspek fisik semata. Ini menunjukkan bahwa kesenangan duniawi atau pemateri tidak akan memberikan kepuasan yang hakiki. Ketiga, pentingnya firman Tuhan. Yesus menyatakan bahwa kata-perkataannya adalah roh dan hidup. Ini menekankan pentingnya ajarannya dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Keempat, transformasi hati dan pikiran. Pesan ini menunjukkan bahwa kehidupan yang sejati dimulai dari dalam, dengan transformasi hati dan pikiran oleh kuasa roh kudus melalui penghayatan dan pemahaman akan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan renungan ini, kita diharapkan dapat memperdalam hubungan spiritualnya dengan Tuhan, mengutamakan nilai-nilai kehidupan yang abadi daripada kesenangan duniawi semata, dan mengakui pentingnya ajaran dan kuasa firman Tuhan dalam membimbing hidup kita. Yesus akan makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Minggu ini kita memasuki Minggu Letare yang artinya bersuka citalah senantiasa bersama-sama Yerusalem. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini, kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, Yesus akan makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pernyataan Yohanes ini mengandung beberapa makna yang mendalam. Pernyataan ini menegaskan kebesaran dan keagungan Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa misi Yesus sebagai juru selamat dan pembawa keselamatan akan membuat namanya semakin besar di antara umat manusia. Ini menggambarkan pengakuan Yohanes akan keilahian dan kebesaran Yesus sebagai pusat dari karya keselamatan. Dalam konteks pernyataan ini, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa perannya hanya sebagai hamba yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia tidak mencari pujian atau pengakuan bagi dirinya sendiri, tetapi bersedia merendahkan diri untuk memuliakan dan mempromosikan kebesaran Yesus. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan bahwa dalam urusan rohani, prioritas harus diberikan kepada kehendak dan kehormatan Tuhan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa keberhasilan dan pertumbuhan dalam pelayanan bukanlah tentang dirinya, tetapi tentang memuliakan nama Yesus. Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa dalam konteks hubungannya dengan Yesus, perannya relatif kecil. Meskipun dia memiliki pengikut dan pengaruh sendiri, dia tidak menganggap dirinya lebih penting daripada Yesus. Ini menekankan pentingnya memiliki sikap relatif terhadap kebesaran diri sendiri dalam hubungannya dengan kebesaran Kristus. Dengan demikian, pernyataan ini menyiratkan pemahaman yang dalam tentang kedudukan dan peran masing-masing dalam kerajaan Allah, di mana kebesaran dan kehormatan hanya layak bagi Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Yohanes untuk membuat nama Yesus semakin besar, Dalam Yohanes 3 ayat 22-30, Yohanes Pembaptis melakukan beberapa hal yang membantu membuat nama Yesus semakin besar. Pertama, Yohanes membaptis orang dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis melakukan baptisan sebagai tanda pertobatan dan persiapan untuk kedatangan Mesias. Tindakan ini tidak hanya menjadi bagian dari pelayanan Yohanes, tetapi juga membantu menyiapkan hati dan pikiran orang untuk menerima Yesus. Kedua, Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian kepada para muridnya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia memperkenalkan mereka kepada Yesus dan menyatakan pentingnya iman kepadanya sebagai jalan keselamatan. Ketiga, Yohanes merendahkan diri sendiri. Yohanes Pembaptis dengan tulus mengakui bahwa perannya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia tidak mencari pujian atau kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi mengarahkan perhatian orang kepada Yesus sebagai Mesias yang sejati. Dalam percakapannya dengan para muridnya, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa kebesaran Yesus harus ditinggikan sementara dirinya sendiri harus merendahkan diri. Ini menunjukkan sikap penghormatan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Dengan melakukan semua hal ini, Yohanes Pembaptis membantu mempromosikan dan mengagungkan nama Yesus, serta mengarahkan perhatian orang kepadanya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan dan Tuhan yang sejati. Apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Letare ini? Pernyataan, Yesus akan makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 22-30 memiliki beberapa hal yang dapat direfleksikan. Pertama, kerendahan hati. Yohanes Pembaptis menunjukkan sikap kerendahan hati yang penting bagi setiap orang percaya. Dia tidak mencari pengakuan atau kebesaran bagi dirinya sendiri, tetapi dengan tulus mengakui keagungan Yesus. Ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, prioritas dalam pelayanan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa pelayanannya bukanlah untuk mempromosikan dirinya sendiri, tetapi untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan, kita harus mengutamakan kepentingannya dan memuliakan namanya. Ketiga, kita harus memberikan kemuliaan kepada Yesus. Yohanes Pembaptis dengan tegas menyatakan bahwa kebesaran Yesus harus ditinggikan. Ini mengingatkan kita untuk selalu memberikan kehormatan yang pantas kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, serta untuk menyatakan keagungannya kepada orang lain. Keempat, kita harus mengurangi egocentrisme. Pernyataan Yohanes Pembaptis juga mencerminkan pengurangan egocentrisme. Dia tidak terjebak dalam ego atau kesombongan diri, tetapi dengan rendah hati mengakui bahwa peran dan kebesaran dirinya tidak sebanding dengan Yesus. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu fokus pada diri sendiri, tetapi mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan dan kepentingannya. Karena itu, melalui kotba ini, kita dapat dipanggil untuk meneliti sikap dan sikap kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, serta untuk memastikan bahwa kehidupan kita tercermin dalam kerendahan hati, penghormatan, dan pelayanan kepadanya. Firman Tuhan adalah kekal, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepada Anda adalah roh dan hidup. Dalam Markus 13 ayat 31, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi kataku tidak akan berlalu. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya kekekalan dalam firman ataupun perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus pada masa pelayanannya di bumi. Sangat-sangat jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus tadi dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini. Hal atau pribadi yang paling kekal adalah Allah itu sendiri, Bapak, Anak, dan Roh. Ketika manusia diciptakan, Allah memberikan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu dapat hidup dan ketika manusia itu meninggal, maka roh yang sudah diberikan itu akan kembali kepada Allah. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan atau menyampaikan ajarannya, maka yang disampaikannya itu adalah apa yang disampaikan oleh Bapak yang diam di dalam anak, dan roh yang diutus itu akan memuliakan anak dalam setiap hal yang disampaikannya. Konsep inilah yang bisa dijadikan patron untuk memahami kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini, bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan hidup bagi manusia, apa yang diperoleh manusia di dunia ini akan hilang-hilang, tanpa bekas dan tidak akan bisa dikenang. Namun, melalui Tuhan Yesus dan firmannya, maka ada hidup kekal yang disediakan oleh Allah bagi manusia mau mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan itu. Hal tersebut bisa kita umpamakan seperti ini, kehidupan seorang manusia yang baru lahir adalah kehidupan yang bergantung kepada perawatan dan perlindungan orang tuanya. Ketika anak tersebut beranjak dewasa dan selalu mendengarkan orang tuanya berbicara dan mengajar dia, maka anak tersebut akan hidup dalam kebaikan dan selalu mengenal orang tuanya dengan baik. Lalu apa akibatnya jikalau anak tersebut ketika baru lahir tidak dipertemukan dengan orang tuanya atau dengan kata lain dipisahkan dari orang tuanya? Maka anak dan orang tua tersebut tidak dapat saling mengenal satu sama lain. Sekalipun mereka akan bertemu suatu hari mereka tidak akan menerima perkataan satu sama lain dengan mudahnya. Dalam keadaan sebenarnya, anak akan selalu mendengarkan kata-kata orang tuanya jikalau ia mengenal dan mengetahui siapa orang tuanya. Anak-anak tersebut akan mengingat semua apa yang ia ketahui dari luar dengan mengingat kata orang tuanya. Ia akan menolak ajakan orang yang tidak ia kenal, menolak ajaran yang salah dan tidak akan memaafkan orang tua siapapun, sebab ia mendapatkan perlindungan dan dirawat oleh orang tuanya sejak kecil. Demikianlah Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada pengikutnya supaya mendengarkan kata Tuhan Yesus, pribadi yang sudah mereka kenal baik, sekalipun tidak dapat menyelami atau membaca isi hati Tuhan Yesus dengan sempurna, yang mana selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia yang sudah mengenal Dia, dengan mudahnya melupakan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, malah lebih memilih dunia yang hanya menjanjikan kefanaan dan kenyamanan sementara itu, sebab apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya adalah ajaran kebenaran, pemeliharaan hidup, dan keselamatan yang kekal. Renungkan, sudahkah Anda menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan dari segala aktivitas yang Anda kerjakan setiap hari? Apa yang Anda rasakan jika membaca atau mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Percayakah Anda bahwa firman Tuhan adalah kebenaran? Mari kita berdoa sejenak, Tuhan, firman-Mu benar dan aman di iklim depan dan masa depanku. Aku percaya dalam setiap doaku bahwa Tuhan telah menyediakan kekekalan di sekitarnya. Ajari aku untuk memahami firman-Mu. Amin. Apa artinya daging sama sekali tidak berguna? Dalam Yohanes 6 ayat 25-59, Yesus menyampaikan ajaran yang menantang tentang memakan dagingnya dan meminum darahnya. Para murid berjuang untuk mencerna perkataan Kristus. Sementara para pemimpin agama Yahudi merasa tersinggung oleh perkataan-perkataan itu. Yesus kemudian menjelaskan bahwa ia berbicara secara kiasan tentang realitas rohani dan bukan secara harfiah. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata benda daging merujuk pada aspek fisik seseorang yang berbeda dengan jiwa yang tidak berwujud. Secara teknis, daging menggambarkan jaringan lunak tubuh tetapi sering digunakan dalam perjanjian baru untuk menunjukkan sifat berdosa, atau tempat dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan dalam diri manusia. Dalam perjanjian lama, daging sering digunakan untuk merujuk pada manusia fana yang kontras dengan Tuhan. Roh pemberi hidup. Istilah yang diterjemahkan sebagai bermanfaat. Dalam Yohanes 6 ayat 63 berarti berguna, membantu, memudahkan, menyelesaikan. Terjemahan hidup baru menerjemahkan perkataan Kristus dengan cara ini. Hanya roh yang memberikan hidup yang kekal. Usaha manusia tidak menghasilkan apa-apa. Dan perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging tidak menghasilkan apa-apa berarti sama sekali tidak ada harapan keselamatan atau wawasan atau keuntungan rohani apapun yang dapat dicapai melalui usaha manusia. Rasul Paulus tidak mengatakan hal yang baik tentang daging. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab keinginan memang ada di dalam diriku. Tetapi bukan kemampuan untuk melakukannya. Paulus mendesak orang Kristen untuk jangan menaruh percaya pada hal-hal jasmani. Penafsiran kita akan salah jika kita mencoba memahami firman Tuhan dari perspektif manusia yang harfiah, yang didominasi oleh daging. Kita harus memiliki roh yang tinggal di dalam diri kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Tetapi kepada kita lah, Allah telah menyatakan semuanya itu oleh rohnya. Sebab rohnya menyelidiki segala sesuatu dan menunjukkan kepada kita rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak seorang pun dapat mengetahui pikiran Allah, selain roh Allah sendiri. Dan kita telah menerima roh Allah, bukan roh dunia. Sehingga kita dapat mengetahui hal-hal besar yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Daging tidak berguna karena bergantung pada hikmat manusia. Orang yang tidak memiliki roh tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena menganggapnya sebagai kebodohan, dan tidak dapat memahaminya. Karena hal itu hanya dapat dinilai melalui roh. Orang yang rohani dapat memahami firman Allah dan hal-hal dari roh Allah karena ia memiliki pikiran Kristus. Daging tidak berguna sama sekali karena hal itu menghalangi orang untuk menerima pesan tentang salib. Yang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Pesan tentang salib adalah bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam hubungan dengan Allah Bapak. Kristus telah menderita untuk dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ia telah mati untuk orang-orang berdosa. Supaya kamu dapat dengan selamat pulang kepada Allah. Ia menderita kematian jasmani. Tetapi ia telah dibangkitkan kepada hidup dalam roh. Hanya roh Allah yang memberikan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 6, Yesus berkata, Karena manusia hanya dapat melahirkan hidup manusia. Tetapi roh kudus melahirkan hidup rohani. Kita harus dilahirkan dari roh dengan percaya kepada Kristus dan menerima karunianya berupa hidup kekal. Orang percaya dapat menganggap daging sebagai simbol kemanusiaan kita yang tidak ada gunanya bagi pengikut Kristus yang sejati. Yesus memberitahu murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi ia kehilangan nyawanya. Daging tidak berguna berarti bahwa, Di dalam dan dari diri kita sendiri, Sebagai manusia yang lahir dalam dosa, Kita tidak akan pernah dapat mengalami hidup kekal. Daging adalah kekuatan manusia, Yang sama sekali tidak mampu menghasilkan kehidupan rohani. Hanya melalui kuasa Allah, Pengorbanan Yesus Kristus dan tinggalnya rohnya, Kita dapat diselamatkan. Tuhan, Kepada siapakah kami akan pergi? Pertanyaan itu disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus, Sesaat setelah Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus itu, Didasarkan pada kenyataan bahwa banyak murid-muridnya, Mengecewakan diri dan tidak lagi mengikut dia. Injil menceritakan mengapa banyak murid Tuhan Yesus undur daripadanya, Adalah karena mereka tidak siap mendengar firman Tuhan Yesus yang dianggap keras. Di tengah situasi banyaknya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Ia tetap setia pada pendiriannya, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Seorang penafsir bernama William Barclay menyebutkan bahwa selain mereka meninggalkan Tuhan Yesus, Mereka membenci dia dan kebencian itu akan memuncak sampai ke kayu salib. Lebih lanjut, Barclay menyebutkan bahwa tindakan mereka meninggalkan Tuhan maupun kesetiaan Petrus mengikut Tuhan Yesus Yesus merupakan ungkapan hati manusia dengan segala isinya. Sikap dan tindakan itu adalah sebagai berikut. Pertama, Sikap penolakan. Sebagian orang yang tadinya mengikut Tuhan Yesus pada akhirnya berbalik dan tidak mengikuti dia lagi, Mereka menolak mengikut Tuhan Yesus karena mengikut Tuhan Yesus sama dengan mengarahkan diri pada posisi yang membahayakan hidup. Tindakan Tuhan Yesus yang berani menyuarakan kebenaran berujung pada bahaya besar. Karena itu mereka berpikir daripada ikut Tuhan Yesus dan mengalami risiko besar, lebih baik meninggalkan dia. Beberapa di antara mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena pada awalnya beranggapan bahwa akan memperoleh sesuatu dari Tuhan Yesus, yaitu sesuatu yang menyenangkan menurut ukuran mereka. Namun ternyata anggapan itu keliru, mengikut dia justru dihadapkan dengan berbagai risiko berat. Kedua, Sikap kemantapan diri. Sikap ini ada dalam diri Rasul Petrus. Ketika dia melihat kenyataan bahwa banyak murid meninggalkan Tuhan Yesus, dia tidak mau ikut-ikutan mereka. Ketika Tuhan Yesus bertanya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah kata hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dengan mengatakan hal itu, Petrus menunjukkan keyakinan imannya pada Tuhan Yesus. Baginya hanya ada satu kenyataan, yaitu hanya Tuhan Yesus saja yang memiliki kata-kata hidup, dialah sang roti hidup, jalan menuju kehidupan dan kekekalan. Hal itulah yang membuatnya bertahan mengikut dia dalam segala keadaan. Kesetiaan Petrus merupakan teladan bagi kita. Ada kalanya kita berpacu dengan kenyataan yang membuat kita menjadi ragu mengikut Tuhan Yesus. Saat iman dan keyakinan kita kepadanya diombang-ambingkan oleh berbagai peristiwa yang menggemparkan hidup, mari kita menyatakan ungkapan batin sebagaimana disampaikan Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi, perkataan-Mu adalah kata hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dengan menyatakan ungkapan itu, kita memantapkan diri mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Melalui ungkapan itu, kami meyakini bahwa bersama Tuhan Yesus kita kuat menghadapi berbagai rupa keadaan. Kekuatan itu didapat karena kita dekat dengan dia. Dia adalah sang roti hidup, sumber kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, buanglah segala keraguan dan mantapkan langkah berjalan bersama dia. Selamat mengikut dia dengan tekun dan setia. Amin. Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Sampaikan harapan dan selamat menikmati di tengah pencobaan dan selamat menikmati di tengah pencobaan dan selamat menikmati. Marilah kita renungan. Dan sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.